Halo semua, salam jumpa lagi di video tutorial ini mengenai Microsoft Word, ya aplikasi Microsoft Word yang secara khusus akan kita gunakan untuk pembuatan karya tulis ilmiah, walaupun nanti bisa teman-teman gunakan juga untuk pembuatan dokumen yang lain, tinggal disesuaikan sesuai dengan ketentuannya. Baik, untuk video kali ini yang akan kita bahas adalah mengenai numbering, ya sepaket ya bullet yang numbering, cuma nanti kita akan lebih banyak ke numberingnya. Kita langsung saja, dan seperti yang di video sebelumnya, kalau yang sudah mengikuti, setiap kali akan memulai sebuah ketikan, silakan terbiasa dulu untuk melakukan pengaturan, pengaturan dokumen, mulai dari ukuran kertas, margin, dan sebagainya. Ini kebetulan dokumennya masih baru, artinya belum disetting, maka akan sekaligus kita akan coba setting kembali, sambil untuk mengingat, ya review kembali. Baik, mulai dari layout, kemudian ukuran kertasnya kita pastikan 4, oh iya, ini settingan atau pengaturan untuk karya tulis ilmiah. Jadi sekali lagi, pengaturan yang akan saya lakukan ini, ini pengaturan yang untuk karya tulis ilmiah, karena memang topik khususnya adalah untuk persiapan pembuatan karya tulis ilmiah. Kalau memang dokumen yang teman-teman buat berbeda, ya silakan disesuaikan. Oke, ukuran kertas A4, kemudian orientasinya portrait, kemudian marginnya 4433, ini sudah ada sebenarnya 4433 yang sudah settingan sebelumnya, cuman kita akan coba dari custom, kalau mungkin ada yang lupa. Atas 4 cm, 4 cm, eh 4 meter, 4 cm, kiri juga 4 cm, ini 3 cm, kemudian kanan juga 3 cm, ya 4433. Atas sama kiri 4 cm, bawah sama kanan juga. Oke, lalu kemudian ini di oke, kemudian before afternya dipastikan 0 semua ya, before after 0, kemudian fontnya times roman ukuran 12, ini sudah. Kemudian line spacing 1,5 cm, kemudian alignmentnya secara umum ya, secara umum justify. Oke, itu pengaturannya. Sekarang kita akan mulai ke numbering. Kenapa numbering? Ya itu dulu, kenapa numbering? Karena tanpa numbering pun kita bisa membuat sebuah urutan, ABCD 123, itu bisa. Kita akan buat perbandingan. Yang pertama disini misalnya, saya ketik dulu ya, 1, ketik. Nah, umumnya disini setelah kita ketik spasi, dia akan otomatis auto menjadi numbering. Contohnya adalah, nah, ini ya, otomatis dia berubah menjadi numbering. Kalau ini mau dibatalkan, tinggal di undo. Tinggal di undo. Atau shortcutnya ctrl Z. Oke, nah, kita coba dulu yang tanpa menggunakan numbering. Oke, yang satu misalnya disini, saya akan buat, apa ya, keyboard misalnya. Oke, kemudian saya enter, 2, disini misalnya adalah mouse. Oke ya, nah, terus, misalnya disini mau saya sisipkan, ya, misalnya mau saya sisipkan di tengah-tengah sini. Oke, saya andu lagi ya. Nah, mau saya sisipkan, misalnya, oh ini ada monitor disini, ya, ini asal aja ya, ini tulisannya asal aja, random saja. Ya, nah, otomatis di setelahnya 1 kan 2, 2, nah, disini saya beri misalnya monitor, monitor, maka ini harus kita ubah secara manual. Nah, ini kalau kita membuat sebuah list, membuat daftar yang manual tanpa melibatkan numbering. Maka, pada saat kita mau menyisipkan sesuatu atau mungkin menghapus sesuatu, menghapus sesuatu daftar, maka nomornya harus kita ubah secara manual. Ini hanya 3, jadi mungkin keselitannya tidak terlalu terasa. Nah, tapi kalau misalnya ini sudah list atau daftar yang sangat panjang sekali, ya, kalau mau diubah di tengah-tengah, kita hapus, kita tambah, maka akan merepotkan. Memang bisa, tapi akan merepotkan harus diubah lagi manual satu persatu. Dan ada peluang salah, ya, ada peluang human error salah pada waktu mengurutkan ulang, gitu ya. Nah, tapi sekarang kalau kita bandingkan, saya buat lagi di bawah sini satu, numbering ya, ini sudah dia, sudah numbering. Oke, keyboard. Kemudian yang kedua tadi mouse, oke ya. Nah, sama seperti sebelumnya, sama seperti sebelumnya, kalau di sini saya sisipkan satu di tengah-tengah, Nah, dia akan otomatis mengurutkan, apa, akan otomatis berubah sendiri. Saya tambahin, misalnya, monitor. Demikian pula kalau kita hapus, kalau yang tadi, yang list atau daftar yang manual, kalau di sini saya hapus salah satu di sini, yang nomor dua saya hapus, nah, harus kita ubah lagi. Nah, harus apa, di rearrange, gitu ya, harus diurutkan lagi. Sedangkan kalau yang menggunakan numbering, dia, apa namanya, kita hapus salah satu daftarnya, nah, otomatis dia, gitu ya. Ini kelebihan kalau kita menggunakan numbering, kita menggunakan numbering. Oke ya, jadi itulah kenapa kita mendapatkan bantuan dalam Microsoft Word, ada fitur untuk membuat numbering semacam ini. Oke, ini sedikit perbandingannya, sekarang kita akan masuk ke pembahasannya. Nah, tadi sudah kita, sudah saya tunjukkan untuk membuat numbering, tinggal bisa diketik manual, satu, misalnya, atau misalnya yang, yang berupa huruf, misalnya, A titik, itu juga bisa. Tinggal diketik manual, dia akan berubah. Tadi, sebagai catatan, akan kelihatan tadi ya, mungkin saya undo dulu. Nah, ini. Kalau dia numbering, kalau kita block, cirinya adalah, dia nggak akan kena block. Maka dia, ini pasti menggunakan numbering. Tapi, kalau pada waktu kita block, dia kena, maka dia, bukan numbering. Bukan menggunakan numbering. Oke, walaupun, apakah bisa dilihat dari jarak? Belum tentu juga, ini bisa kita atur. Contoh nih, misalnya nih. Ini ya, kemarin, menggunakan, saya gunakan live tap saja. Saya tap, saya tap. Sudah, sama. Sama persis, ini sama yang ini. Gitu ya. Tapi, yang ini. Nah, kalau kita block, satu, duanya kena. Satu, duanya kena. Tapi, kalau yang ini, nggak kena. Maka, artinya, kalau yang nggak kena ini, dia menggunakan numbering. Itu salah satu cirinya. Kemudian, kalau kita klik di bagian angkanya, atau di bagian numberingnya, nah, akan keblock. Padahal ini nggak saya block. Hanya saya klik sekali. Saya klik sekali. Nggak saya block. Tapi, dia otomatis keblock seperti ini. Nah, menunjukkan bahwa dia, numbering yang satu, apa ya, satu group. Ini kan satu group. Satu, dua, tiga. Gitu. Ini tidak. Nah, ini saya klik biasa seperti ini. Ya, ini secara teknis, secara kasat mata, bedanya di situ. Numbering dan bukan numbering. Oke, baik. Saya kembalikan lagi. Hehehe. Sudah. Nggak bisa di undo. Oke. Tadi ya, bisa menggunakan ketik manual, kalau mau membuat numbering, atau bisa lewat menu ini. Nah, ini ya. Saya pakai ini, misalnya. Nah, ini sudah ada pilihannya. Sudah ada pilihannya. Semakin banyak kita menggunakan numbering, kalau kita membuat sebuah format baru, nanti ada pembahasannya, dia akan muncul di sini. Oke, ya. Baik, ini tinggal dipilih. Misalnya, saya pakai yang ABCD. Ya. Dan, kemarin sudah kita bahas juga di video sebelumnya, bahwa numbering ini menggunakan konsep hanging indent. Ini ya, kelihatan dia, hanging indent. Kembali lagi, kalau lupa, silahkan di cek kembali videonya. Hanging indent itu yang pasti, first line-nya dia dari sebelah kiri. Kemudian, hanging-nya dia di sebelah kanan. Ya, menjorok ke dalam, menjorok ke kanan. Oke. Baik. Ini saya pinggirkan ya. Saya pinggirkan dari tepi. Oke. Lalu, di sini, misalnya, saya tulis latar belakang masalah. Oke. Kemudian, di sini ada perumusan masalah. Oke. Terus kemudian, oh, dia berubah lagi. Karena tadi saya hapus total. Oke. Gak apa. Tahu suraman 12. Justify 1,5. Tapi yang lain sepertinya masih. Oke. Baik. Lalu, di sini, misalnya. Ya. Yang pertama, kita akan mencoba mengubah. Mengubah kalau, oh, ini salah nih. Bukan ABC, tapi 123, misalnya gitu. Oke, maka di sini, tinggal, gak harus di-block ya. Gak harus di-block. Pokoknya, kursor ada di area ini aja. Gak masalah. Bisa. Ini tinggal bisa kita ganti-ganti lagi di sini. Nah, ya. kelihatan bisa berubah. Atau, atau bisa juga lewat, klik sini. Ya. Klik menu yang tanda panah ini. Kemudian, define new number format. Di sini. Nah, lalu di sini, number style-nya bisa kita ubah-ubah juga. Itu ya. Tadi, balik. Misalnya, ABC huruf kecil. Karena ABC huruf kecil. Klik. Nah, ini ada preview-nya. Kemudian di OK. Itu kalau ingin mengubah type-nya. Jenis-jenis numbering-nya. Yang mau ABC besar, ABC kecil, 123. Yang biasa, atau yang romawi. Itu bisa. Oke ya. Baik. Itu untuk mengubah-ubah type numbering-nya. Sekarang, yang umum terpakai di karet-karetnya silminya adalah numbering yang lebih dari 1 digit. Numbering yang lebih dari 1 digit. Jadi, contoh misalnya ini. Ini kan bukan ABC. Ya. Biasanya, di sini kita bisa gunakan 1.1. 1.2. 1.2. 2.1. Semacam itu. Ya. Maka, sama untuk mengubah jenis. Itu kan mengubah jenis ya. Mengubah jenis numbering sama. Kita bisa mengubah lewat sini. Kemudian define new number format. Define new number format. Dari istilahnya kelihatan tuh. menentukan menentukan jenis numbering yang baru. Atau sebenarnya bisa juga lewat sini. Ini. Nah, ini sudah ada juga. Sudah ada template-nya. Ya. Cuman ini, tetap akan saya beritahu bagaimana konsep membuatnya itu sebenarnya gimana. Kalau kita pengen, nggak pengen menggunakan ini. Jadi, supaya lebih fleksibel. Tidak tergantung dari template yang ada di sini. Oke ya. Cukup-cukup simpel. Oke. Ini saya akan gunakan yang define new number format. Oke ya. Ini tadi sudah ada previewnya. Kemudian number stylenya 1.1. Maka dia base-nya atau basic-nya adalah 1, 2, 3 yang biasa. Seperti ini. Oke. Saya klik ini. Nah, di number format di sini kelihatan ada angka 1 yang ada abu-abunya. Kayak di blok. Kayak di blok. Nah, ini yang akan berubah. Ini 1, 2, 3, dan seterusnya. Maka kalau kita tambah ini bisa kita ubah-ubah ya. Nah, bisa kita ubah-ubah. Pokoknya, pokoknya jangan diubah yang abu-abu. Nanti akan kita tunjukkan seperti apa. Nah, 1.1 kan. 1.1, 1.2, 1.3. Yang berubah itu adalah yang sebelah kanan. Sebelah kanan. Maka di sini caranya 1 titik. Nah, biarkan abu-abunya ada di sebelah kanan. Abu-abunya di sebelah kanan yang ada abu-abunya. Maka, preview jadi seperti ini previewnya. 1, 1, 1, 2, 1, 3. Titiknya nggak dipakai ya. Kalau setahu saya, sesuaikan sendiri ya. Nah, ini kalau saya hapus titiknya, jadi 1, 1, 1, 1, 2, 1, 3. Jangan kebalik ya. Kalau kebalik, jadinya nanti yang bergeser atau yang berubah urutannya adalah yang depan. 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1. Yang ada abu-abunya itu yang akan berurut. yang akan berurut. Lalu, apa yang terjadi kalau abu-abunya ini dihapus? Kita akan coba lihat. Apa yang preview sudah cukup ya. Bisa cukup lewat preview-nya. Ini saya hapus. 1, 1, 1. Nggak bisa. Nggak bisa. Nah, number style-nya pun dia langsung jadi none, kosong. Nggak dikenali. Maka dia dianggap bukan sebuah numbering. Oke. Itu ya. Maka ini saya kembalikan lagi. Nah, seperti ini. Oke. Itu sebeda demikian pula kalau mau membuat yang 3 digit. 1 titik atau disini 2 ya rumusan masalah. 2 titik 1. Akam. Jadi ada 2 titik 1 titik 1. Nah, seperti ini. Nanti tinggal digeser-geser indentasinya. Hanging indentinya tinggal digeser-geser. Oke, kita coba dulu yang 1 titik 1. Oke. Nah, dia langsung berubah. Ini tadi yang saya katakan. Tinggal digeser-geser. Bisa blop dulu. tinggal digeser-geser ini. Oke ya. Kalau misalnya terlalu dempet ya bisa diberi jarak lagi. semacam itu. Oke ya. Latar belakang masalah. Nah, ini gak perlu bingung kalau seperti ini tinggal bisa di backspace manual. Ya, di delete apa, dihapus atau tinggal di enter lagi. Tapi kalau di enter lagi dia dari pinggir di sini. Itu ya. Maka tinggal di enter 2 kali bisa. Sudah cukup. Maka terus di sini tinggal kita mulai mengetik paragrafnya. Blah, 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 dan seterusnya. Oke ya. Itu sekarang yang rumusan masalah. Ini kalau kita coba tap, ya tekan tap. Dia jadi AB ya. Tidak, tidak jadi. Harapannya kan jadi 1, 2, 1. Mungkin kalau pakai ini bisa. Nah, pakai yang ini dia akan menjadi itu ya. 1, 1, 1, 2, dan seterusnya. Gitu. Oke, tadi kita akan coba. Oke, ini akan kita ganti lagi di venue number format. Oh, coba ya. Kita langsung pakai ini aja. Bisa nggak? Bisa. Ya, tinggal ini ada titiknya. Jadi sama ya. Ini coba saya kombinasikan gitu ya. Tapi konsepnya sama. Menggunakan define new number format. Ya, define new number format. Di sini, oh, di sini kok nggak ada titiknya sudah. 2, 1. Saya block, saya kesini. Block kok berubah ya? Tidak sama ya. Klik kanan. Continue. Bukan set number value. Oke, coba saya. Define new multiple list. Nah, bisa di sini ya. Beda lagi di sini. Apa namanya? Lewat sini, terus kemudian ada define new multiple, define new multi level list. Gitu ya. Oke, lalu ini, tinggal diganti aja ini. Titiknya dihapus di sini. Gitu. Terus yang ini, ini juga sama. Klik sini. Klik sini. Cuman di sini, yang konsep yang kita pakai, konsep yang kita pakai itu, maksimal numbering hanya 3 digit. Jadi, hanya maksimal sampai sekian, titik sekian, titik sekian. Contohnya nih, 2.1.1. Udah. 2.1.1.1.1 enggak. Enggak kita pakai. Jadi, maksimal hanya 4 digit. Eh, sorry. Maksimal 3 digit. Maksimal 3 digit. Gitu ya. Oke. Oke, ini kemudian tinggal kita posisikan. Ini dari pinggir lagi ya. Nah, dari pinggir lagi seperti ini. Gitu. Oh, sebentar. Oh, sorry. Saya baru notice, saya baru notice perubahannya. Tadi kan di sini sudah 1.1. Ya kan, 1.1. Tapi di sini ternyata, karena tadi saya klik ini, nah, dia jadi berubah. Jadi, jadi satu lagi, dua, tiga, dan seterusnya. Oke ya, maaf ya. ada kekeliruan di sini ternyata guys. Nah, kan tadi gini, pada saat kemudian di sini saya klik, nah, ikut berubah. Oke ya, baik. Tapi, konsepnya seperti itu ya, kalau mau menggunakan yang di sini, bisa diaturnya, di-define lagi yang baru lewat sini, pengaturannya. Atau kalau apa namanya, membuat sendiri istilahnya, bisa menggunakan define new number format. Oke ya. Begini, terus di sini menjadi, satu, titiknya saya hapus, satu titik, Oke, jadi oke aja, terus dia akan, eh, astaga, ada apa dengan saya? Satu titik, dua titik, nah, gini yang betul. Nah, tinggal kita geser ke sini, lalu, nah ini, kalau dilihat, kurang kanan ya, karena kan dia baru ada di sini nih, tempat untuk menulis subnya, tapi ini masih di sini, sehingga di sini harus kita geser. Set. Nah, misalnya di sini. Udah, di sini misalnya. Bagaimana, dan seterusnya. Ya, remusan, remusan masalah. Satu, dua, dua, dan seterusnya. Lalu tujuan penelitian juga, sama di sini. Bisa kita define, define new number format, di sini, 131. 31, oke. Lalu di sini, kita tarik ke samping, ini pun juga sama, saya luruskan, seperti ini. Oke, ini saya beri jarak. Eits, juga bagaimana. ini juga saya beri jarak. Nah, gini ya. Satu, satu, latar belakang, satu, dua, rumusan masalah, satu, tiga, tujuan penelitian. Oke, ini untuk membuat numbering, pada saat kita ingin membuat numbering yang lebih dari satu digit. Ya, tadi lewat sini bisa, cuma di sini kan sudah berupa template, sudah berupa template, jadi mulai dari satu kalau dia. kalau kita kan kalau di kartu tulisnya, konsep yang kita pakai, awalnya adalah satu titik, sudah dua digit, bukan dari satu digit, karena yang satu digit ini, anggapannya yang babnya itu. Bab satu, maka sub-bub pertamanya adalah satu titik satu. Bab dua, sub-bub pertamanya adalah dua titik satu. Oke sih, sehingga di sini kita mulanya langsung dari dua digit, tidak dari satu digit. Ya, sehingga tadi di sini, cara yang saya pakai, menggunakan yang define new number format. Gitu ya. Oke, lalu, ini saya beri contoh lain lagi, kalau misalnya, kita ingin mengubah urutan, jadi sudah nyambung, satu, dua, tiga, dan seterusnya, tapi ingin kita reset, menjadi satu lagi. Gitu ya. Saya ambil contoh, ini contoh lepas saja ya. Oke, ini saya langsung pindah ke halaman baru, sekarang saya punya satu, misalnya di sini adalah, yang tadi lagi aja ya, keyboard, dua, mouse, tiga, monitor, dan seterusnya. Sekarang di sini, ini saya enter, nah, misalnya gini ya, ini sudah, ya bagaimanapun ceritanya, intinya di sini sudah ada numbering, tapi masih nyambung, satu, dua, tiga, empat, nyambung. Idenya adalah, ingin kita putus, ingin kita pisahkan, sehingga ini mulai dari satu lagi di sini. gitu ya. Maka, di sini misalnya, nama aplikasi, msword, ms excel, dan seterusnya. powerpoint. Nah, ini maunya, idenya mau kita ubah dari urutan satu lagi. Maka simple aja, tinggal di klik kanan, restart at one. gitu ya. Atau bisa juga klik kanan, kemudian, set numbering value, itu juga bisa. gitu ya. Oh, sorry, tadi continue. antara mulut dan jari tidak sinkron. Set numbering value yang ini. Oke, nah, mau dimulai dari urutan berapa ini ada pilihannya. Oh, dari satu. Oke, preview apa ini, jadi satu gitu ya. nah, satu, dua, tiga. Gitu ya. Demikian pula ini, saya undo ya, saya undo. Demikian pula kalau ini, misalnya dia bukan satu, dua, tiga, tapi ABC. Yang ini, misalnya ABC yang gurus besar. Nah, maka sama, ini kalau kita klik kanan, restart. Ya, restart dari A. Udah, restart dari A lagi. Atau bisa juga, klik kanan, kemudian, set numbering value. Nah, ini, memulai dari urutan apa, atau urutan keberapa. Oh, mulai dari A. Tidak harus dari A ya, mau dari urutan keberapa pun bisa kalau di sini. Beda ya, kalau yang dilewat klik kanan, dia pasti akan restart lagi dari awal. Dari A, dari satu, kayak gitu. Tapi kalau kita pakai yang set numbering value, di sini kita bisa tentukan, mau dari B bisa, kita coba, nah, dari B. Atau mau dari yang lain pun juga bisa, dari A misalnya. Bisa. Oke ya. Nah, sekarang kalau ingin kita, kalau kita ingin, menggabungkan, ingin menggabungkan, apa namanya, tadi kan kita pisahkan nih, ABC, ABC. Sekarang kan ingin kita sambung lagi. Nah, tadi di klik kanan, kemudian, ini tadi ya, yang gak sinkeran tadi. Continue numbering. Klik, nah, langsung akan nyambung lagi ABC, DEF, dan seterusnya. Oke, itu mengenai numbering. Itu ya. Cuma tadi memang yang menjadi titik pokok bahasan kita adalah, ini, yang sering banyak digunakan untuk teman-teman yang akan membuat KTE, pasti yang membuat ini, numbering yang lebih dari satu digit. Walaupun sekali lagi, walaupun sekali lagi, ini diketik manual bisa, tanpa perlu menggunakan numbering. Tanpa perlu menggunakan numbering. Salah satu keungguh, apa, enaknya apa? Saya beri contoh nih, ini mungkin sedikit baru ya, namanya format painter. Format painter, jadi disini, sudah ada 1.1, kemudian ini belum ada, bisa hapus, ini juga belum ada, bisa hapus. Nah, setelah 1.1, gak terbakar ke masalah. Kemudian kita ngetik paragraf, bla 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 bla. Kita masuk ke 1.2. Maka, untuk supaya seragam, atau supaya konsisten, kita bisa menggunakan format painter. Format painter ini fungsinya untuk mengkopi, tapi mengkopi format, bukan mengkopi objek. Kalau yang dikopi objek kan, ya objeknya dikopi, tulisan teksnya digandakan, diduplikat. Tapi kalau ini yang dikopi adalah formatnya. Contoh nih, dan sekali lagi cara penggunaannya. Ini kan 1.2, dia sambungan dari 1.1. Maka, kita klik di area ini, latar belakang masalah. Kemudian kita klik, format painter yang gambarnya seperti kuas. Klik sekali, kalau ingin dipakai sekali, klik 2 kali, kalau ingin dipakai berkali-kali. Ya, disini akan kita pakai untuk, rumusan masalah dan tujuan penelitian. Kita pakai 2 kali, maka kita klik, klik 2 kali, karena kita pakai lebih dari sekali. Oke ya, jadi cukup klik 2 kali ya, bukan berarti kalau mau dipakai di 5 tempat, klik 5 kali. Enggak, cukup klik 2 kali, bisa dipakai untuk berkali-kali sekaligus. Oke, kita klik disini, klik 2 kali ya, saya klik 2 kali, kemudian saya klik, nah ini, kelihatan ya, kalau ini belum saya klik, belum saya klik lagi, dia aktif, dia aktif, dan kursornya jadi seperti ada tanda kuasnya disitu. Nah, ya siap menerapkan format. Maka sekarang disini, kita klik di rumusan masalah, klik, nah tujuan penelitian, klik, yang di copy adalah formatnya, format apapun, format apapun, numbering, indentasi, tabulasi, kemudian warna huruf, bold, italic, underline, dan semuanya, semuanya kan kena copy, kena tiru, gitu ya, format painter. Ya, sekaligus ini sedikit perkenalan. Ya, itu enaknya kalau kita menggunakan numbering. Selesai, tinggal kita escape, saya klik escape barusan, atau di klik lagi ini, untuk menonaktifkan. Oke ya, itu mengenai numbering. Gitu ya, jadi sekali lagi, kalau konsep yang kita pakai, maksimal hanya 3 digit, maksimal hanya 3 digit, tidak lebih. Jadi, 121, atau 122, terus kemudian, sudah enggak sampai yang 1.2.1.1, enggak, cukup 3 digit. Itu konsep yang kita pakai disini. Oke, nanti silakan kalau berbeda, disesukan lagi oleh teman-teman, intinya tadi kalau ingin membuat, format number yang baru, klik di menu numbering ini, di venue number format, kemudian tentukan dulu, tipenya, ini style numbernya, 123 atau yang mana, kemudian tinggal tambahkan disini. Oke ya, intinya jangan mengganggu, ya kasarannya, jangan mengganggu yang warna abu-abu. Gitu. Ada preview disini, bisa di cek, sudah sesuai dengan yang diinginkan atau belum. Gitu ya. Baik, itu saya kira untuk numbering, untuk bullet, saya kira tidak terlalu, ini ya, tidak terlalu beda jauh, malah lebih simple, tidak ada urutannya, jelas tidak ada urutan, jadi mau, posisi ke satu, ke dua, ke tiga, sama saja. Tinggal ubah-ubah, jenis bulletnya, bisa define new bullet, bisa kita tentukan, kita mau, kalau ini kan define new number, angkanya mau diganti angka berapa. Sekarang disini define new bullet, mau pakai simbol, bisa, nah ini ya, bisa mau pakai picture, tinggal kita cari gambarnya, atau pakai font, fontnya kita tentukan. Gitu ya. Itu kalau yang bullet, tapi secara prinsip sama, bullet juga pasti menerapkan, hanging indent, dia akan menerapkan hanging indent. Saya beri contoh satu saja disini, bullet, nah ini ya, hanging indent. Gitu ya. Baik, itu mengenai bullet, enambring, secara khusus menenambring ya, karena memang yang lebih banyak dipakai di kartu tulis ilmiah. Baik, itu untuk video kali ini, semoga bisa cukup membantu teman-teman, untuk membuat numbering, karena pasti akan digunakan untuk pembuatan kartu tulis ilmiah. Baik, sekian dulu, kita ketemu lagi di video berikutnya. Tunggu saja. See you.